Ini adalah sebuah alat angkut gentry crane yang digunakan untuk angkut alat berat. Dalam video ini saya akan buatkan pengkabelan dasar untuk kontrol pada hoistnya dengan menambahkan modul remote control. Untuk menggunakan alat ini biasanya dibutuhkan 2 orang, yaitu sebagai operator dan 1 orang lagi untuk mencantolkan beban ke titik angkat. Ada kalanya, sebagai pengguna alat ini kita ingin mengoperasikan sendiri tanpa bantuan operator. Maka dari itu saya akan tambahkan modul remote sebagai alat kontrolnya. Berikut ini adalah beberapa komponen yang dibutuhkan. Pendant Kamsco CAH5-6P Trapo step down 380V ke 48V Dua pieces kontaktor LC-1D25E7 dengan coil 48V MCB 3 pas Modul remote 4 channel Dan terminal block Sebelum memulai pengawatan, mari kita lihat terlebih dulu gambar skema diagram kontrol dasar pada hoist yang akan dimulai dari pengkabelan bagian daya. Disusul pada bagian kontrolnya dengan ditambahkan modul remote 4 channel sebagai tombol wireless. Mari kita mulai pengawatan. Diawali dengan pengkabelan daya dari MCB ke kontaktor 1. Lalu jumper input kontaktor 1 ke kontaktor 2 sebagai input tegangan. Selanjutnya jumper kabel kuning ke output kontaktor 1 dan kontaktor 2 Dari T1 kontaktor 1 ke T3 kontaktor 2 Jumper kabel hitam dari terminal T2 kontaktor 1 ke T2 kontaktor 2 Jumper kabel merah dari terminal T3 kontaktor 1 ke terminal T1 kontaktor 2 Bagian penjemperan ini berfungsi sebagai forward reverse untuk kontrol dua arah putaran motor listrik 3 pas Lalu hubungkan kabel dari kontaktor 2 ke terminal block sebagai penghubung ke motor listrik Hubungkan dua kabel hitam dan kuning dari output MCB ke input terminal 380 volt trapo step down sebagai awal penginputan kabel pada bagian kontrol. Sub indo by broth3rmax Hubungkan terminal 48V trapo step-down dengan kabel biru ke terminal A2, kontaktor 1 dan 2. Terima kasih telah menonton! Melalui kabel coklat ke terminal block, yang selanjutnya disini akan dipasang pendant atau saklar tombol. Jumper terminal 21 NC kontaktor 1 ke terminal A1 kontaktor 2 dengan kabel kuning, dan sebaliknya jumper terminal 21 NC kontaktor 2 ke terminal A1 kontaktor 1 dengan kabel hitam. Untuk bagian ini saya akan buatkan penjelasan khusus mengenai pengenalan dasar kontaktor. Saya perlihatkan disini pendant atau tombol hoist yang terdiri dari 6 tombol dengan masing-masing fungsinya. Saya hanya gunakan 2 tombol saja untuk salah satu kontrol pada hoist. Ada terminal up yang akan dihubungkan ke terminal block. Terminal down juga terhubung ke terminal block. Dan terminal com terhubung ke terminal tegangan 0V. Selanjutnya sambung kabel coklat sebagai tombol up ke terminal 22 NC kontaktor 2 melalui terminal block, kemudian kabel biru sebagai tombol down ke terminal 22 NC kontaktor 1, dan kabel kuning dihubungkan ke terminal tegangan 48V melalui terminal block. Sampai disini pengkabelan untuk kontrol hoist menggunakan pendan sudah selesai. Selanjutnya saya tambahkan modul remote control 4 channel diawali dengan memberi input tegangan 48V. Di sini saya tandai terminal bagian kiri adalah 0V, sedangkan yang bagian kanan adalah 48V. Kemudian pada bagian saklarnya, saya ambil dari terminal NO relay 4 modul remote ke terminal block yang tersambung ke terminal 22 NC kontaktor 1 untuk kontrol turun. Kemudian untuk kontrol naik, plug-in kabel coklat ke terminal NO relay 3 modul remote ke terminal block yang tersambung ke terminal 22 NC kontaktor 2. Lalu plug-in kabel putih ke terminal COM 3 dan 4 relay modul remote tersambung ke tegangan 0V melalui terminal block. Sampai disini penambahan modul remote sudah selesai. Selanjutnya hubungkan kabel motor listrik ke kontaktor 2 melalui terminal block disusul dengan pemasangan kabel tegangan 3 pas ke MCB. Mari kita lakukan pengetesan dengan menaikan MCB. Saya coba tekan tombol down pada pendan. Terlihat motor listrik berputar ke arah kanan. Tekan tombol up. Terlihat motor listrik berputar ke arah kiri. Selanjutnya saya coba pengetesan dengan modul remote untuk mode kerja momentari. Tekan dan tahan tombol C sebagai fungsi up. Terlihat motor listrik berputar ke arah kiri. Tekan dan tahan tombol D sebagai fungsi down. Terlihat motor listrik berputar ke arah kanan. Oke demikian tutorial pengkabelan kontrol naik turun pada hoist dengan penambahan modul remote control 4 channel. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.